. Betapa beruntungnya kita yang diciptakan sebagai manusia. Sebab, kita merupakan satu-satunya makhluk hidup di bumi yang berkesempatan untuk masuk surga. Tentunya pertimbangan ini akan didasarkan pada amal perbuatan selama di dunia. Akan tetapi dalam ajaran Islam, ternyata bukan hanya manusia yang bisa masuk surga. Ada 10 hewan yang bahkan telah dijamin mendapatkan kenikmatan surga oleh Allah SWT. Ini semua berkat pengorbanan dan imannya kepada sang pencipta. Hewan-hewan ini sangat spesial karena hanya merekalah makhluk hidup selain manusia yang bisa mendapatkan kenikmatan tiada taraf tersebut. Ingin tahu hewan apa saja yang dimaksud, simak kisah mereka berikut ini. 1. Ikan yang menelan Nabi Yunus Dalam kisahnya, Nabi Yunus diutus untuk menyebarkan ajaran Allah SWT kepada sekelompok orang yang disebut sebagai kaum Ninawa. Karena Nabi Yunus merupakan pendatang, kaum tersebut tidak memercayainya. Nabi yang putus asa pun pergi dan mengembara hingga ikut naik ke kapal yang penuh muatan. Karena terjadi badai di tengah laut, mereka yang ada di dalam kapal berusaha membuang muatannya satu persatu, termasuk orang yang menaikinya. Saat diundi, nama Nabi Yunus keluar dan ia pun melompat ke dalam laut. Ia kemudian ditelan oleh seekor ikan besar dan bertahan di dalamnya selama 40 hari. Nabi Yunus terus berdoa dan memohon ampunan selama berada di perut ikan tersebut. Ia merasa bersalah karena meninggalkan kaumnya begitu saja. Setelah Nabi Yunus berhasil keluar, beliau kembali ke kaumnya. Nabi terkejut saat melihat orang-orang Ninawa telah beriman kepada Allah SWT. Ternyata setelah sang Nabi pergi, terjadi badai besar. Kaum Ninawa pun sadar bahwa apa yang dikatakan Nabi Yunus tentang kuasa Allah SWT benar. Dari situlah mereka bertobat, ikan besar dalam kisah ini ternyata merupakan perantara yang diutus Allah SWT. Ia berhasil menyelamatkan sang Nabi dari badai di lautan dan mengembalikannya kepada kaum Ninawa. Itulah kenapa ia diberi jaminan surga. 2. Kambing yang menggantikan Nabi Ismail Hewan berikutnya yang mendapatkan jaminan surga adalah seekor kambing. Kisah ini dimulai ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembeli anaknya sendiri oleh Allah SWT, yakni Ismail. Ini merupakan keputusan yang begitu berat untuk sang ayah mengingat ia berhasil mendapatkan buah hatinya dalam waktu lama dan usaha yang besar. Namun karena ini adalah perintah sang pencipta, Nabi Ibrahim menurutinya dengan ikhlas. Saat penyembelihan akan dilangsungkan, Allah SWT mengganti Ismail dengan seekor kambing yang besar. Peristiwa inilah yang menjadi awal dari perayaan Idul Adha. Kambing yang disembeli oleh Nabi Ibrahim pun diberikan jaminan surga. 3. Punta betina yang dihidupkan oleh Nabi Saleh Proses menyebarkan ajaran Allah SWT tidak pernah mudah. Salah satu utusan yang menghadapi kesulitan adalah Nabi Saleh. Beliau diperintahkan untuk menyadarkan kaum samud yang ingkar dan menyembah berhala patung. Sayangnya, niat tersebut tidak disambut baik oleh mereka. Nabi Saleh dianggap sebagai orang gila saat menjelaskan tentang kekuasaan Allah SWT. Bukan hanya itu, mereka juga memintanya mengeluarkan seekor unta betina dari batu untuk menunjukkan bahwa Nabi Saleh benar-benar seorang utusan. Allah SWT memberi mukjizat kepada Nabi Saleh dan beliau pun berhasil mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil dari sebongka batu. Akan tetapi, kaum samud ingkar dan tetap tak mau menyembah Allah SWT. Mereka bahkan membunuh unta dan anak yang dikandungnya itu. Dari kejadian ini, kaum samud kemudian diberi azab berupa hujan batu. Sementara sang unta betina mendapatkan jaminan surga. 4. Anjing Ashabul Kahfi Pernahkah kamu mendengar kisah sekelompok pemuda yang tertidur di dalam gua dan bangun setelah berabad-abad kemudian? Mereka adalah Ashabul Kahfi. Menurut kisah, mereka adalah tujuh orang pemuda yang menolak perintah raja setempat untuk menyembah hal lain selain Allah SWT. Karenanya, sang raja mengejar mereka untuk disiksa dan dibunuh. Ashabul Kahfi beserta seekor anjingnya pun lari dan menetap di dalam gua. Mereka terus berdoa dan memohon keselamatan. Atas kuasa Allah SWT, sekelompok pemuda dan anjingnya ini dibuat tertidur selama 300 tahun untuk melewati masa kepemimpinan raja yang ingkar tersebut. Saat bangun dari tidurnya, Ashabul Kahfi berhasil lolos dari kejaran raja dan hidup di masa yang jauh lebih baik. Di dalam Al-Quran, ketujuh pemuda dan sekor anjing yang mendampingi mereka itu diberikan jaminan surga. 5. Semut yang membantu Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman merupakan sosok utusan yang terkenal kaya raya, bijaksana, serta mampu berbicara dengan hewan. Suatu hari, ia dan pasukannya sedang bepergian ke sebuah daerah bernama Taif. Mereka melewati sebuah lembah yang ternyata dipenuhi oleh sarang semut. Raja Semut pun memerintahkan kawanannya untuk segera masuk ke dalam sarang agar tidak terinjak secara tak sengaja. Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut dan meminta pasukannya untuk berhenti selagi hewan tersebut masuk ke sarang. Setelah itu, beliau mengajak sang Raja Semut berbicara. Ternyata, Raja Semut tidak takut kawanannya terinjak. Ia takut semut-semut takjub melihat kemegahan pasukan Sulaiman dan melupakan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Burung Hudhud dalam kisah Nabi Sulaiman Masih bersinggungan dengan Nabi Sulaiman, hewan berikutnya yang mendapatkan jaminan surga adalah burung hudhud. Kisahnya berkaitan dengan upaya sang Nabi untuk membuat seorang ratu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman suatu hari mendengar tentang sebuah kerajaan besar dari negeri lain yang dipimpin oleh Ratu Balkis. Sayangnya, semua orang di sana menyembah matahari. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman pun mengirimkan burung hudhud untuk mengundang sang ratu datang ke istananya. Ratu Balkis pun menerima undangan tersebut dan dari sanalah Nabi Sulaiman mulai mengenalkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Sang ratu pun memutuskan untuk beriman, begitu pula rakyatnya. Dari kejadian ini, burung hudhud yang menjadi perantara diberi jaminan surga. 7. Keledai Nabi Uzair Nama Nabi Uzair mungkin tidak sering didengar, namun ia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang diceritakan hidup pada zaman Nabi Isa. Saat sedang bepergian dengan keledainya, sang Nabi berhenti di sebuah daerah yang hancur karena perang. Di sana, beliau juga melihat tulang-belulang manusia yang hancur bersama dengan permukimannya. Nabi Uzair pun bertanya-tanya dalam hati, bagaimana cara Allah menghidupkan tubuh-tubuh hancur ini nanti di hari pembalasan. Mendengar hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala pun ingin menjawab pertanyaan Nabi Uzair. Beliau tertidur di bawah pohon di desa tersebut. Tanpa terasa, ternyata beliau tidur dalam selama seratus tahun. Tubuhnya telah hancur melebur dengan tanah. Begitu pula dengan keledai yang dibawanya. Nabi Uzair kemudian terbangun dengan tubuhnya yang telah utuh kembali. Di saat itulah, ia menyaksikan bagaimana kuasa Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan keledai miliknya dari tulang-belulang hingga utuh dan hidup kembali. 8. Sapi betina dalam kisah Nabi Musa Kisah berikutnya berawal pada zaman Bani Israel. Hiduplah seorang laki-laki kaya dan ternama yang tidak memiliki keturunan. Suatu hari, ia tiba-tiba dibunuh oleh orang tak dikenal. Masyarakat setempat pun terkejut dan ingin menemukan siapa pembunuhnya. Mereka pun datang kepada Nabi Musa untuk meminta petunjuk. Sang Nabi memohon bantuan Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan perintah untuk menyembeli sapi betina dengan ciri-ciri tertentu. Sapi tersebut tidak boleh terlalu tua dan muda, memiliki kulit yang bersih, dan tak pernah membajak sawah. Sejumlah sapi telah disembeli dan tidak ada hasil apapun. Sampai akhirnya, ditemukanlah sapi dengan karakteristik yang sesuai. Ia dipelihara oleh anak yatim. Almarhum ayahnya merupakan orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah sapi itu disembeli, Nabi Musa memukulkan dagingnya kepada jasad laki-laki yang dibunuh tersebut. Jenazah itu kemudian benar-benar bangkit dari kematiannya. Nabi Musa bertanya, Jenazah itu pun mengatakan bahwa pembunuhnya adalah kerabatnya sendiri. Sapi yang disembeli itu pun mendapatkan surga karena ia berhasil menunjukkan mukjizat dari Allah kepada kaum Bani Israel melalui Nabi Musa. 9. Anak sapi yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim merupakan utusan Allah yang sulit mendapatkan keturunan. Berbagai cara dan ikhtiar telah dilakukan, namun Allah subhanahu wa ta'ala belum mengabulkan keinginannya dan sang istri, Siti Sarah. Sampai akhirnya suatu hari, mereka kedatangan tiga orang tamu tak dikenal yang merupakan musafir atau pengembara. Walaupun orang asing, Nabi Ibrahim tetap memuliakan mereka dengan menghidangkan daging anak sapi panggang. Akan tetapi, ketiga tamu itu tidak menyentuh makanannya. Mereka datang hanya untuk memberi kabar bahwa Nabi Ibrahim dan Siti Sarah akan segera mendapatkan anak, yaitu ishak. Ternyata, musafir tersebut adalah jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak sapi yang telah disembeli dan dihidangkan kepada para malaikat itu pun mendapatkan ganjaran surga. Melaluinya, Nabi Ibrahim membuktikan bahwa dirinya merupakan orang yang tabah dan memuliakan tamunya. 10. Burak Hewan terakhir yang mendapatkan jaminan surga dalam Al-Quran adalah burak. Ia merupakan hewan yang ditunggangi Nabi Muhammad dalam perjalanannya dari Masjid Al-Haram di Mekah hingga ke Masjid Al-Aqso di Yerusalem. Menurut hadis, hewan ini berbulu putih, dengan tinggi melebihi keledai, dan bisa bergerak secepat gila. Ia dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad untuk melakukan perjalanan yang kini diperingati sebagai Isra Miraj. Dalam peristiwa ini, Rasulullah juga menempuh perjalanan hingga ke langit ketujuh untuk menerima perintah Salat. Itulah 10 hewan yang dijamin untuk masuk surga dalam Al-Quran. Kisah-kisah nyata ini bisa digunakan sebagai pengingat akan sejarah Islam yang luas dan syarat akan pesan yang dalam bagi umatnya.